Hai hai, kembali lagi di channel Lovita Fun Oke guys, sebelum kalian melanjutkan menonton video ini jangan lupa like dan subscribe ya guys tanaman janda bolong ini kemarin udah aku reporting ya guys ada di video aku yang sebelumnya cuman kemarin saat reporting itu turus yang aku pesen belum sampai dan ini hari ini dia turusnya udah sampai aku pesen yang panjang seperti ini ya guys turus itu macam-macam jadi dia itu jelisnya ada yang pendek ada juga yang panjang cuman untuk Monstera dan Sony ini sengaja aku pesen yang panjang karena biasanya tanaman ini tuh dia bisa merambat panjang jadi sayang aja ya kalau misalnya dipasang turus yang kecil nanti sebentar-sebentar ganti lagi ke turus yang panjang makanya ini biar gak konser ganti sekalian aku pesen yang panjang ini kira-kira 1 meter ya panjangnya ya turus itu terbuat dari sabut kelapa ya guys yang kemudian dia itu luarnya dipakein kawat seperti ini karena dengan media sabut kelapa si janda bolong itu dia bisa hidup oke guys langsung aja disini akan aku sedikit jelaskan tentang cara pemasangan turus pada tanaman janda bolong yang potnya udah besar seperti ini kalau misalnya pas repoting itu kan media tanam dulu kemudian dikasih turus setelah turus terpasang baru tanamannya cuman karena ini potnya udah besar udah aku repoting kemarin sebaiknya sebelum turus ditancapkan ke media tanam kita harus cek posisi akar jadi akar itu dia pada bagian sebelah mananya takutnya nanti kalau misalnya si turus langsung ditancapkan ke media tanam itu dia malah akan mengenai akar dari tanaman tersebut jadi kita cek dulu ya guys ini akarnya bonggolnya pada bagian yang sebelah sini ya itu kelihatan berarti nanti turusnya akan aku pasang pada bagian yang sebelah sini biar nanti gak mengenai akar ataupun bonggol dari tanaman tersebut tutup lagi medianya tadi akarnya pada bagian yang depan ya guys makanya ini turusnya akan aku pasang di bagian yang belakang setelah turus terpasang pada port tanaman hias langkah yang selanjutnya ikatkan tanaman ke turus disini aku pakai tali seperti ini ya guys kalau di rumah kalian punya jenis tali yang lainnya gak apa-apa bisa dipakai selamat menikmati selamat menikmati keturus tapi daunnya enggak ya jadi daunnya jangan ikut diikat biarkan dia menjuntai karena daun yang menjuntai itu kelihatannya indah banget selain aku kasih turus tanaman hies janda bolong ini juga akan aku kasih batu kecil-kecil seperti ini ya guys ini tuh namanya apa ya aku kurang tahu sih cuman batu-batu seperti ini dia ada yang kecil-kecil ada juga yang lebih besar daripada ini cuman kemarin pas aku beli yang besar-besar itu habis tinggal yang kecil-kecil ini satu packnya itu 10 ribu aku belinya di toko ikan hias ya jadi tanaman hias itu bisa dikasih koko fiber ataupun batu seperti ini agar dia terlihat lebih estetik kita taruh aja di atas media tanam Sampai jumpa ursat setelah dikasih batu seperti ini ya guys yang ditanamnya ketutup jadi dia lebih cantik terlihat lebih estetik batu seperti ini juga biasanya dipakai di akwarium jadi dia aman buat tanaman untuk perawatan tanaman hias janda bolong yang terpenting adalah media tanam dijaga kelembapannya dan tanaman ini akan lebih baik jika dia itu indoor tetapi saat dia indoor juga setidaknya dia mendapatkan sinar matahari walaupun tidak secara langsung ya guys untuk pemupukan tanaman monstera dan soni paling tidak itu 2 minggu sekali ya guys bisa menggunakan pupuk cair pupuk organik ataupun pupuk kompos oh iya guys semua tanaman hias kutuh aku kasih nutrisi menggunakan gromitan nutrisi tanaman terjaga lebih lega saat ditinggal kerja oke guys sekian dulu ya videonya semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian di rumah dan sampai jumpa lagi di video aku yang berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati